Out of the stepping stones Now, together we will check the sentences And first, I will give you an example of how to do it Bagaimana cara melakukan ini? Nah, seperti yang sudah kita belajarin minggu lalu Di sini kita tidak hanya membuat positive sentence ya Tapi bisa juga negatif Ataupun question Nah, caranya Misalnya saya akan membuat Saya telah membuat question sentence Berarti Yang ada di depan Apa? Do atau does Tergantung dengan subjek yang dipilih Kalau saya pilih they Berarti Do ya Oke For example, I choose they Do They Play A Ball In the yard Nah, gitu ya Meskipun tidak ada tanya Tapi kita membacanya Atau In the yard Penekanannya sesuai dengan sentence Atau kalimat yang kita tulis Meskipun dua atau belas tidak ada Tapi di depan tetap bisa Ya Teman-teman bisa tambahkan beberapa kata yang tidak ada di sini Atau bisa mengurangi Ya Kalau misalnya Dolls-nya banyak Apakah teman-teman perlu E atau N? No Ya Karena dolls Sudah lebih dari satu Berarti Teman-teman tambahkan di sana Tapi tanpa Mendarat di E atau N Ya Oke Let's start From Mr. Poon Boleh dibawa bukunya Oke I See Ya An Or Awel Awel Garden In the In the garden Ya I see An Owl In the Garden I see That's not See Where she Is More Yeah Why Why Oh I see 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 And all In the garden Saya melihat seekor burung hantu di kebun. Ada ada pertanyaan dari Kak Adi, kenapa sinya bukan sis? Kak Juli. Karena dia tidak menyatakan tata tunggal. Ketika, siapa yang tidak tunggal ketika disini? Subjeknya. Berarti yang disebut dengan tiga tunggal yang mana? Dia siapa? Ket atau nama, misal orang. Jadi I ini tunggal pertama, dia masuk dengan Yudewi. Kak Una, bagaimana kamu membuatnya dengan negatif? Bagaimana kamu membuatnya menjadi pertanyaan? Bagaimana kamu membuatnya menjadi pertanyaan? Kak Una, bagaimana kamu membuatnya menjadi pertanyaan? Saya melihatnya ... Selamat menikmati.